Intro Tabea, pagi baik bahasudara semua Selamat pagi pemirsa, saya Christine Pesiwarisa Kembali hadir lagi menemani Anda dalam berita Ambon pagi ini Berikut berita utama kami Satu barat pekerja proyek di Ambon terbakar Memprotes kepala sekolah, murid dan guru di Pulau Morotai menyegel sekolah Peluhan karung sampah menumpuk di pantai desa Poka, kota Ambon Intro Intro Kebakaran melanda satu barat pekerja proyek pembangunan hotel di jalan Setia Budi, kota Ambon Hingga mengakibatkan warga sekitar panik Empat armada pemadam kebakaran milik pemerintah kota Ambon dikerahkan ke lokasi 1,5 jam berselang, api berhasil dipadamkan Intro Kebakaran Kebakaran itu tidak tahu apa yang menimpapnya Tapi karyawannya cuma sementara ada berada Kepada kerjaan, tapi tiba-tiba ada asli yang naik Kami kemarin sudah dapat telepon 5 menit kemudian sudah berada di sini 3 menit, 3 menit kemudian sudah di sini Kebakaran di sini Dengan armada, juga armada sebanyak 4 armada dan pasukan sebanyak 60 orang Meskipun tidak ada korban jiwa Kerugian material akibat kebakaran diprediksi ratusan juta rupiah Sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi Usman Mahu, melaporkan dari Ambon Sebuah rumah di Kabupaten Maluku Tengah, Ludes Terbakar Rumah milik keluarga Raymond Potuku Pastor Di Desa Makariki, Kabupaten Maluku Tengah, Ludes Terbakar Warga yang panik mengetahui kebakaran berusaha melakukan pemadaman dengan cara sederhana Namun api tak kunjung padam hingga merambat dan membakar seisi rumah Api baru dapat dipadamkan 1 jam setelah 1 mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi Masalah terjadi kebakaran ini karena saya perbaiki bendaraan Terus tiba-tiba ada percikan dari Apa namanya Dari apa yang saya lakukan itu tiba-tiba api naik Terus saya panik Api semakin membesar disiram Akhirnya langsung Lebih tanpa besar Sudah panik langsung Secara cepat api itu langsung membakar semua Kebakaran di picu percikan api dari aki mesin kendaraan yang sedang diperbaiki Selain rumah Tiga kendaraan juga ludes terbakar Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran Namun kerugian materi ditaksir ratusan juta rupiah Ongen Pesireron melaporkan dari Maluku Tengah Ratusan murid dan guru sekolah menengah kejuruan atau SMK Negeri 1 Merotai Kabupaten Pulau Merotai Demo menolak kebijakan pemerintah Provinsi Maluku Utara Yang menunjuk Sofian Baba sebagai kepala sekolah baru di SMK Negeri 1 Merotai Mereka menyegel seluruh ruangan sekolah dengan kayu serta pamflet Para siswa serta guru menuntut penunjukan Sofian Baba segera dibatalkan dengan berbagai alasan Salah satunya Sofian Baba diklaim tidak pernah mendukung kegiatan OSIS SMK Negeri 1 Merotai Selama sebagai siswa-siswi SMK Negeri 1 Merotai Merasa tidak ada kemajuan dan program sekolah yang berpihak kepada kami Sebagai siswa contohnya tidak ada kegiatan ekstra 10 bulan selama ini Yang kedua tidak ada penyertian pada kegiatan-kegiatan OSIS Sehingga OSIS di SMK Negeri 1 Merotai Sekolah lama yang jembali menjabat dan selama 12 tahun yang menjabat Banyak penyelagangan bewenang Contohnya guru honor yang tidak pernah mengajar dapatkan Sementara guru honor yang arti mengajar honornya sering ditungguan Bahkan ada saat dalam satu tahun itu ada dua bulan yang tidak pernah dibayar Harapan kami sebagai guru agar biat yang berwenang untuk membatalkan OSIS Perhatikan kepada Bapak Sofian Baba Karena guru-guru selama belum menjabat tidak ada kemajuan signifikan Untuk sekolah dan guru-guru Akibat penyegalan tersebut aktivitas belajar mengajar di SMK Negeri 1 Merotai menjadi lumpuh Sahril Helmi melaporkan dari Pulau Merotai Pelantikan Kepala Desa Lahema kecamatan Kesui Kabupaten Siram Bagian Timur diprotes warga Sebagian warga Desa Lahema ini masih menolak Usman Samatei rumah kamar Yang baru dilantik oleh Bupati Kabupaten Siram Bagian Timur Abdul Mukti Kiliobas sebagai Kepala Desa Lahema Di depan kantor desa ini warga melakukan demo menolak Kepala Desa tersebut karena tidak sesuai keinginan warga Kalau mau digugat dan bikin penolakan terhadap perhentikan para desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu Sebenarnya masalahnya juga masa berakhirnya jabatan abdukan jururuh mahkamah tanggal 16 Sementara dilantik ini tanggal 19 Jadi bukan dalam perjalanan lalu diganti Jadi tidak ada masalah Warga Lahema mendesak SK pelantikan Kepala Desa Lahema tersebut dibatalkan Usai berdemo warga kemudian membuarkan diri dengan tertib Babang Sohilau melaporkan dari Siram Bagian Timur kepada Ida Kirish Maaf Bye Bye Byte 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 Terima kasih.